Banjir ya, ada longsor juga, ada angin putih, angin kencang, ya kalau terjadi kan kemarin banjir juga di daerah Kejong Suang, Dayang Kolot, juga juga sore yang ditawar ingin ke banjir ya, banjir Jadi juga longsor juga di beberapa wilayah ya, jadi mulai Yayanan, sore yang lagi ayah, langsor, pasir jamu, kemudiannya habis jamu, kemudian di Pacek, Kertasari, Pangarengan, ya Kota Waringin ya, gitu Jadi hampir ya semuanya 15 kecamatan lebih gitu ya, 5-5 lebih gitu kan Itu karena memang, ini faktornya karena cuaca ya Kemarin, kita menghadapi kemarau, kemudiannya kemarau, setelah kemarau, kita mengalami bahwa kalau kemarau kan kontur tanah ini kan belah gitu Belah, tiba-tiba, memasuki mesin penghujan, langsung hujan besar, ya itu terjadi Beberapa longsor gitu, dan juga termasuk diantaranya juga penyebab ini bukan hanya faktor cuaca juga betul Dan tetapi juga karena saya melihat beberapa wilayah juga ada kumpukan sampah Ada sampah-sampah yang menyumbat gitu ya, setelah air Seperti daerah itu, daerah kemarin ya, daerah sore yang, itu yang sampai ke masyarakat Itu diantaranya karena sampah, kemudian juga di daerah apa tuh, di daerah Kertasari, kemarinnya Cikitu Itu sebetulnya karena memang suan airnya ada, tapi ya karena tersumbat juga gitu Di antaranya juga memang sampah, jadi memang ini masyarakat juga harus ya bersama-sama ya Dengan golongan masalah lingkungan gitu Jadi minimal di lingkungan masyarakat sendirilah, lingkungan dekat rumah, ya itu harus dibersihkan Itu diantaranya begitu Seperti upaya yang di oleh BPD seperti apa? Ya kalau upaya mah yang pertama kan BPD juga dari pertama, dari sebelum masuk ke hujan kan Sudah mengadakan ini, himbauan ya, suatu himbauan dulu Himbauan bahwa di kekuatan Banung ini akan memasuknya perusahaan hujan Sudah ada mengirimkan surat gitu Agar, inti nama, agar semua pemerintah, baik itu desa, kecamatan Agar segera melakukan langkah-langkah Antifasi memasukin besi penghujan Di antara tadi, mengadakan kotong royong Ya menggesikan soan-soan air Kemudian juga melakukan pemetaan Potensi bencana Jadi kan pasti orang-orang desa itu lebih tahu Yang misalnya ya Yang akan menjadi bencana ini Biwa itu darah mana gitu kan Itu kan harus deteksi dini gitu Kemudian juga ya kita juga Apa, menghimbau juga kaitan dengan masalah Ya kegiatan rona malam juga ditingkatkan gitu Itu pertama, kita juga membuat surat edaran lah ya Kemudian juga melakukan rapat-rapat begitu Nah pada saat kejadian kita juga melakukan assessment ke lapangan Melakukan assessment, evakuasi, memberikan logistik gitu ya Ataupun pelatan-pelatan kebencanaan, pacul, singkuk gitu gitu Kita berikan, termasuk karung gitu gitu ya Jadi kita melakukan langkah-langkah penanganan darurat gitu Nah itu dengan hasil assessment oleh PPPD nanti Disampaikan ke OPD terkait Apa itu ke Dinas Perkimtan, ke Dinas PUTR gitu Nah jadi mereka nanti yang akan melaksanakan Ya perbaikan infrastruktur Ataupun rumah itu yang rusak itu gitu Itu nanti apakah masuk ke anggaran mana Apa di Murni, apa di anggaran Coba cete atau ke mana atau itu ya Oke, ya terima kasih